Ada yang menarik dalam pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan sembilan sekjen partai politik pendukungnya, yakni PDIP, P3, Hanura, Nasdem, PKB, Golkar, Perindo, PKPI, dan PSI. Selain gunakan pakaian casual dengan warna sesuai masing-masing partai, mereka juga kompak menggunakan sepatu cats. Hal ini sebagai simbol soliditas strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Yang jelas warna-warni ini bersatu padu untuk memenangkan Pak Jokowi. Nah semangat inilah yang kita harus pelihara dan kembangkan. Setelah sebelumnya berbincang di Istana Kepresidenan Bogor, mereka melanjutkan pertemuan dengan makan malam di Grand Garden Resto Kebun Raya Bogor. Meski berlangsung hangat dan santai, sekjen PDIP Hasto Cristianto sampaikan pertemuan Jokowi dengan sembilan sekjen parpol ini guna membicarakan strategi pemenangan Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Termasuk pembentukan tim kampanye dan perumusan Nawacita Jilid II. Kemudian yang kedua, kami juga pencacah membahas bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh seluruh partai politik pengusung menyangkut bagaimana penjabaran dari Nawacita II. Sudah ada tim khusus yang menggodok itu dan nanti juga akan dimatangkan bersama dengan seluruh partai politik pengusung beliau sehingga betul-betul terjadi sinergi dalam hal visi-misi dengan Bapak Presiden itu sendiri. Itu yang kami jabarkan. Sementara itu, meski aku tidak membahas nama cawapres Jokowi, Hasto yakin kekuatan sembilan koalisi partai pendukung Jokowi yang memiliki suara di parlemen sekitar 62 persen, sangat efektif untuk memenangkan kontestasi pembelian presiden di 2019 mendatang. Prihardani Purba, Yusuf Reza, melaporkan untuk NET.